Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Mufasuke dengan tutorial tutorial FUSION 360 tutorial BASIK BASIK bagaimana menggunakan Sheet Metal Unfold Command. Oke, untuk contohnya, saya akan membuat Cylinder Plat, Anda bisa klik Model dan berubah menjadi Sheet Metal. Selanjutnya, saya akan membuat Circle, Anda bisa klik di sini, Circle Command, dan kemudian Anda bisa pilih Plan ini. Kita membuat circle dari point ini ke point ini. Oke, selanjutnya, saya akan membuat objek line dari point ini ke sini. dan kita membuat line lagi dari point ini ke point ini. Oke, selanjutnya, Anda bisa mengubah objek line ini menjadi line konstruksi, Anda bisa klik dan mengubah menjadi normal atau konstruksi, dan kemudian saya akan menggunakan Trim Command, Anda bisa klik di sini, Trim, untuk membuat objek circle ini. Oke, selanjutnya, saya akan menggunakan Flank Command untuk mengubah 2D Skate ini ke plat, Anda bisa klik di sini. dan selanjutnya, Anda bisa mengubah objek ini, Anda bisa mengubah menjadi distance, oke, saya akan mengubah menjadi point ini, dan Anda bisa klik OK untuk mengubah. untuk mengubah unfloat command, kita perlu referensi face dari 3D Solid. Anda bisa mengubah referensi face dengan menggunakan extrude command, contohnya, saya akan seleksi hadis face, dan Anda bisa menggunakan extrude command. kemudian, saya akan mengubah join option di sini, untuk operasi, dan Anda bisa klik OK. selanjutnya, Anda bisa mengubah unfloat command, Anda bisa klik di create, maaf, di modify, dan klik unfold. selanjutnya, untuk institutionary entity, Anda bisa seleksi face ini, dan untuk band, Anda bisa seleksi objek green ini, oke. sekarang, kita sudah mengubah unfloat objek ini, Anda bisa klik OK. Anda bisa mengubah objek ini, seperti saya akan membuat rectangle di sini, oke. dan kemudian Anda bisa menggunakan extrude command command, untuk mengubah unfloat ini, oke. untuk mengubah unfloat ini, oke, Anda bisa mengubah unfloat command. selanjutnya, Anda bisa klik refold face, untuk mengubah unfloat ini, untuk mengubah unfloat ini ke silinder, oke. Anda bisa klik di sini. dan kemudian kita sudah mencari model ini, dengan menggunakan unfloat command. oke, jika Anda memiliki pertanyaan tentang tutorial ini, Anda bisa mengubah bawah video ini. dan sampai jumpa di video selanjutnya di tutorial FUSION 360 basic.